Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hanya tinggal hitungan hari saja Ramadan Mubarak akan had di tengah-tengah kehidupan kita Tamu agung Dan mudah-mudahan kita semua dapat menikmati jamuan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Ramadan akan had di tengah-tengah kehidupan kita Ada baiknya kita tentunya memperbanyak muhasab Menghitung-hitung amal ibadah kita Mengoreksi diri kita Terkait dengan apa yang harus kita koreksi Terkait dengan apa yang harus kita hitung Tentunya terkait dengan amal ibadah Ramadan di tahun yang lalu Apakah ibadah Ramadan di tahun yang lalu Sudah sesuai pelaksananya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan syariat tuntunan nabi kita Nabi Muhammad SAW Sudahkah Ramadan tahun lalu Menjadi Ramadan yang terbaik Ramadan terhebat Ramadan teristimewa Yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita Dan dapat meningkatkan kualitas Keimanan dan ketakuan kita Ketakuan Allah subhanahu wa ta'ala Andai Ramadan tahun lalu Belum menjadi Ramadan yang terbaik Tentunya Ramadan tahun ini Mudah-mudahan menjadi kesempatan emas bagi kita Kesempatan berharga bagi kita Kesempatan teristimewa bagi kita Untuk memperbaiki amal ibadah Ramadan di tahun-tahun yang lalu Disinilah pentingnya kita menghasabah diri Sehingga kita menemukan kelemahan dan kekuatan diri kita Kemudian ketika kita bermuhasabah diri Tentunya kita harus mengoreksi juga niat kita Dan kita harus memperhatikan Apa yang harus kita perbuat Untuk bekalkitan di negeri akhirat nanti Allah berfirman di dalam surah Al-Hasrat 18 Dalam ayat ini Allah merintahkan kepada kita Orang yang beriman Agar senantiasa Meningkatkan kualitas keimanan Dan hendaklah diri kita memperhatikan Bekal apa yang sudah diperbuat Untuk bekal kita di negeri akhirat nanti Mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita Kita memperbanyak bekal Sebagai investasi akhirat kita Dan mudah-mudahan tentunya Ramadan ini Menyelamatkan kita Hidup di dunia dan di akhirat Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh